Pemirsa guna menghindari kepadatan penumpang saat arus mudik lebaran, sejumlah penumpang kapal memilih mudik lebih awal. Para penumpang juga mengaku mudik lebih dini untuk menghindari banyaknya pemeriksaan selama di perjalanan. Peribuan kendaraan memadati terminal eksekutif di Pelabuhan Merak Banten Jumat Pagi. Satu persatu kendaraan memasuki kapal untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Mereka memilih pulang kampung lebih awal karena khawatir akan terjadi penumpukan kendaraan di saat mendekati Hari Raya Idovitri. Mudik lebih awal juga untuk menghindari pemeriksaan ketat petugas. Bagi penumpang yang sudah mendapat cuti atau libur kerja, mereka memilih mudik lebih cepat meski Hari Raya Idovitri masih dua pekan lagi. Data rekapitulasi PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak mencatat, jumlah penumpang pada hari Rabu 13 April 2022 sebanyak 20.022 jumlah penumpang kapal. Jumlah kendaraan sebanyak 6.524 unit dan 416 orang jumlah pejalan kaki. Lebaran masih lama, tapi dari sekarang sudah mulai pulang, biar agak longgar itu perjalanan. Agak longgar ya. Iya. Peningkatan jumlah penumpang diprediksi akan terjadi pada 10 hari menjelang Hari Raya Idovitri nanti. Dari Jilgon, Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan. Pemirsa dua pekan jelang Lebaran, Kementerian Perhubungan, dan Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas. Sejumlah langkah disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan panjang mudik Lebaran. Skema ganjil genap dan one-way akan diberlakukan di Jalan Tol Transjawa pada puncak arus mudik dan juga arus balik. Mulai tanggal 29 April hingga 1 Mei, one-way diberlakukan di kilometer 47 Tol Jakarta Cikampek hingga gerbang Tol Kali Kangkung, Jawa Tengah, pukul 7 pagi hingga tengah malam. Diprediksi arus mudik mulai terjadi pada 28 April 2022. Sedangkan arus balik diprediksi mulai tanggal 6 Mei. Pemerintah memperkirakan lebih dari 85 juta warga yang akan mudik keluar dari Jabodetabek tahun ini. Untuk mengantisipasi daripada kemacetan lalu lintas, diantara ini kita melakukan rekayasa manajemen lalu lintas dengan cara membuat kontraplu, kemudian one-way, ganjil genap, ini disesuaikan dengan situasinya, dengan diskresi nanti yang ada di lapangan. Di samping kita juga menyiapkan, memindahkan jalur-jalur utama ke jalur alternatif. Apa yang akan lakukan, baik untuk di jalur mudik maupun di jalur baliknya. Untuk mudiknya itu sudah kita tentukan di dalam tanggal yang sudah kita tentukan, yaitu tanggal 27, 28 dengan 29. Namun demikian, seperti disampaikan oleh Pak Pak Kapolri, memang ini sifatnya dari awal kita tentukan tanggalnya, namun pelaksanaannya akan... Pemirsa Gereja Katedral Jakarta hari ini menggelar Jumat Agung secara online dan juga offline dalam perayaan Pasca yang jatuh hari ini. Kapasitas jemaat juga dibatasi, maksimal 75 persen. Kisah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta hari ini digelar 3 kali secara online maupun offline. Pukul 12 siang Nisa digelar secara online, sedangkan pukul 15 dan 18 sore Nisa digelar offline dengan kapasitas maksimum 75 persen. Jumat Agung adalah ibadah untuk merenungkan dan memperingati misteri sengsara dan wafatnya Yesus Kristus disalib demi menepus dosa umat manusia. Pemirsa bagaimana keseruan berburu makanan berbuka puasa di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat? Rekan kami akan melaporkannya untuk Anda setelah jedah tetap bersama Ainyu Sore. Terima kasih telah menonton!